Intro Pasangan selebritis Disekaligus selebgram Medina Zain dan Lukman Azari Siang kemarin menggelar jumpa wartawan guna meluruskan pemberitaan seputar dirinya Dikabarkan bahwa beberapa waktu lalu Medina tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu di sebuah mal di Jakarta Lalu benarkah Medina Zain bebas menghabiskan waktu di mal Saat masih dalam tahap proses rehabilitasi Ya saya ingin meluruskan adanya berita sempang siur mengenai saya Kenapa kok waktu itu gak ada Ya saya ingin menjelaskan bahwa memang Ya takdirnya saya waktu itu memang sedang menjalankan ibadah umroh Tanggal 23 Desember Program saya itu umrohnya 12 hari Nah disamping itu saya juga mempunyai usaha Travel umroh juga Jadi saya kesana itu bukan hanya melaksanakan ibadah umroh Tetapi juga melakukan business trip Saya disana juga harus mengurus beberapa agreement-agreement dengan pihak ketiga Untuk keberangkatan-keberangkatan jamaah di bulan-bulan berikutnya Karena tidak ada lagi orang pengganti disana Dan cuman saya Ya saya selesaikan dulu Jadi ketika saya disana itu Disamping saya melaksanakan umroh Saya bekerja juga Saya disana juga dari jarak jauh Sementara saya menghubungi rekan saya Mendelegasikan kepada Pak Arya untuk membantu Medina Dan saya terus berkomunikasi ya Pak Arya Dan setelah itu saya juga langsung setelah semuanya beres Saya mencari tiket ke pulangan Dan langsung saya mengurus Medina disini Cuman pada saat itu saya memutuskan untuk tidak Tidak publisitas Karena menurut saya Saya harus fokus kepada Medina Dan kepada anak saya Dan ada beberapa pekerjaan juga yang padat di Jakarta Kemarin memeluruskan Ada berita juga dugaan Kongkau Medina di mal gitu kan ya Jadi sebenarnya itu kan tanggal 31 Tadi yang sudah dijelaskan oleh Tanggal 30 Sorry tanggal 30 Yang sudah dijelaskan oleh lawyer saya Saya sudah keluar dari LAMD Club Polri Dan postingan itu Dan ketika saya berada di Tempat pembelanjaan bayi itu Tanggal 3 Februari Jadi saya sudah keluar baru saya kan bisa jalan-jalan sama anak Gak mungkin dong Maksudnya kalau misalkan kita sudah keluar Kan pasti aku juga pengen di caption aku itu Tetap aku pengen banyak waktu untuk keluarga Ya itu Berarti aku gak ada salahnya dong Gak bawa anak keluar Alasan sehingga dinyatakan masa rehabilitasi selesai Nah tadi sudah dijelaskan juga Satu bulan Satu bulan itu pertimbangannya banyak Dan itu sesuai dengan asesmen dari asesor saya Jadi hanya sekitar satu bulan saya disana Dan dua bulan saya rawat jalan Ya terus mau menambahkan juga Jelaskan terkait dugaan MZ menggunakan narkoba Saya jelaskan bahwa penemuan tes urin itu Kan itu dari hasil obat bipolar saya Dan hasil rambut dan darah Sudah dikeluarkan kan oleh Polda ya Itu hasilnya negatif Dan saya bukan pengguna narkoba Itu yang harus diluruskan Jadi sekarang saya lebih fokus untuk Mengobati penyakit bipolar saya Mental ilan saya Supaya saya lebih banyak waktu untuk keluarga Dan lebih sehat lagi Untuk kedepannya Terus kalau riwayat penyakit bipolar selama ini Saya sudah mengidap penyakit bipolar sejak 2016 Maksudnya tahu semenjak 2016 Cuman ini sudah mulai berasa Berasa kayak tekanannya banyak banget Ketika ya alhamdulillah perusahaan saya Semakin bertambah Karyawan semakin bertambah Dari tadinya tiga klinik Sekarang kan sudah 13 cabang Dari tadinya karyawan cuma tiga Sekarang sudah 400 orang Jadi mungkin itulah beban hidup semakin meningkat Jadi akhirnya juga ekstra Stress aku semakin tinggi Dan bipolar aku juga semakin menjadi Gitu sih Dan cobaan semakin ada aja Kalau misalkan orang bisnis kan Mohon doa ya Kepada rekan-rekan media Kepada masyarakat Netizen Untuk Medina Dan keluarga saya Supaya Medina juga bisa segera Kembali beraktifitas dengan segera Bisa segera berkreasi lagi Bisa segera kembali lagi Karena sudah ditunggu oleh Banyak karyawan-karyawannya Dan tanggung jawab-tanggung jawabnya di perusahaan Karena dia juga Ada banyak karyawannya yang harus diurus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!